Jika ada semoga, Assalamualaikum Mobil Nasional, ready look 90s, check this out I'm overheating, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming Ciao, gue ketemu Om Uji Hello Doi, owner dari Cruise Passion Lo pasti tau Cruise Passion gimana, foto-fotonya Sliwaran, Youtubenya, sampe website ya Biasa aja Asik Om, gue pengen nanya nih, gue belajar juga Karena dia kan member-owner dari salah satu media yang lagi booming ya, Cruise Passion Amin ya Allah Lo liat IG-nya, Cruise Passion-nya, Youtubenya juga ada Websitenya ya Om ya, sekali ada juga Nah, kenapa namanya Cruise Passion? Artinya apa sih, gue pengen tau sih Sebenernya, kalo ngomongin nama-nama penamaannya itu agak panjang sih Dulu waktu ini kan Cruise Passion itu gue bikin di Concept-nya itu di tahun 2005 Terakhir tahun 2015 Sampai 2016 Cuman ke suspend karena gue ada kesibukan yang pribadi waktu itu Akhirnya baru ketelurkan itu di sekitar di bulan September tahun 2017 Gue waktu itu bertiga punya bikin nama Kemudian nambah satu lagi, berempat Terus pas-pas itu bikin namanya itu bingung gue kasih namanya apa ya waktu itu Nah setelah gitu Karena di sisi lain gue kan dari dulu memang suka nyari apa namanya Mengeksplore sama nyari belajar lah istilahnya Dari beberapa source otomotif baik yang di luar negeri maupun di Indonesia Salah satu contohnya yang di luar negeri kan gue sering baca-baca itu Speed Hunter Oke oke Kemudian Slamnav ya kayak gitu-gitu Terus gue bilang Apa ya kalo di luar negeri, kalo di dalam negeri Gue sih salah satu role model gue gue sebut disini Itu Mas Adik Azed sih Oke oke Tuh salam dia kan punya good rights ya Good rights ya Websitenya, ulasannya itu menurut gue sih bagus banget gitu Oke Dulu juga sama gue nonton punya-punyanya Oh sorry bukan nonton Baca websitenya punya Mas Dana Guntur Speed Architect waktu itu Sekarang udah gak ada Sampai kita berempat brainstorming Kemudian pake namanya apa Akhirnya muncul nama kursi investasi itu Akhirnya munculnya dari gue sendiri Nah waktu itu kan kita segmentednya setelah memutuskan segmentednya Lebih ke Kita itu mau capture passionnya orang Terhadap mobil dan passionnya orang terhadap otomotif Oke Makanya udah kita pake namanya passion gitu Depannya apa nih? Depan sama belakang? Akhirnya diputuskan belakang Gue ngambil nama dari bahasa Inggris cruising Oh cruising Cruising itu atau berlayar Akhirnya supaya itu kita keluarin G-nya Sebenernya harusnya sih cruising pake Avestrope Nah cuman kayaknya gak enak deh keluarin deh Jadi cruising Jadi itu istilahnya berlayar Menyelami passionnya orang Dan orang dan mobil Dan terhadap otomotif Gitu lah kurang lebih Nah balik langsung ke mobilnya nih Siap Seorang pegiat otomotif Modifikasi gimana sih? Dan dia pilihnya gak tanggung-tanggung Timor Mobil nasional ya Mobil nasional betul Mobil nasional Kenapa lo milih Timor? Kalau kenapanya sih Kalau jawabnya Dulu kan waktu Gue beli ini di tahun Di November Tahun 2010 Ini Termasuk Kalau buat gue sih Mobil ini Ini gue beri nama Sweet Brown Sweet Brown Sweet Brown Sweet Brown Sweet Brown Ini kalau Gue kenapa milih Timor Terus terakhir waktu itu Gue kan dulu waktu Ini Gue termasuk orang yang telat sebenernya Masuk ke Car scene Sama car Sebagai seorang car entusias Itu Telat sebenernya Sama Terus Itu jadi Gue dulu waktu Udah kerja Gue gak punya kendaraan Waktu itu Mobil pertama gue dibeliin Sama Almarhum Bapak Waktu itu Dibeliin Suzuki S Team Oke Satu tiga Waktu itu Itu muri Kemudian Mobil itu karena banyak Gue banyak Dengan storicalnya Selama dua tahun Kalau gak salah Dengan kesulitan Expert Part segala macem Akhirnya mobil itu gue jual Nah habis itu dengan Penjualan mobil waktu itu Gue punya budget segini nih Nah waktu itu gue bingung Gue mobil apa ya Sebagai pengantinya Nah waktu itu Mobilnya yang Yang ada di benak gue Ada kandidatnya Kalau gak timur Waktu itu Hyundai Atos Sama Toyota Soluna Waktu itu Kemudian waktu itu Yang masuk Kemudian setelah diseleksi Tiga ini Soluna kayaknya Masih tinggi deh Auto budget Hyundai Atos Kayaknya boleh nih Lucu Lucu ya Korea tapi Dia K Kalau di Jepangnya K car Nah waktu itu Kemudian Ini secara gak sengaja Waktu lagi survei Di salah satu showroom Mobil bekas Di Tajur Bogor Waktu itu Pas lagi ngeliat Soluna Waktu itu Tiba-tiba Mobil ini datang Baru dapet Si ownernya Showroomnya Ngasih tau Pak Ini ntar lagi Ada mobil Timur Mau liat deh Kata gitu Wah Timur Ini salah satu Wishlist yang gue Listnya gue Kayak jodoh lah Nenya Kayak jodoh Terus ngeliat mobil ini Dengan interiornya Seperti ini Kondisinya Bukan gak seperti ini Ini gue udah repent Gue liat cok-cok Sekala macem Harganya masuk Gue liat juga Sebelum gue Itu juga gue Sering Dari tiga mobil ini Yang gue Gue eksplorkan Seperti apa Itu sekala macem Timur termasuk Istilahnya Base massanya Juga cukup banyak Populasi cukup banyak Akhirnya Oke lah Akhirnya gue Mutusin beli Timur ini Nah Timur ini Setau gue ada dua CBU dan CKD Ini termasuk Terhitungnya Ini CBU CBU Gultap nih ya Ini karena Ini kan Tahun 97 DOHC Berarti Korea ya Korea ya Ini Kalau di Sasisnya Kalau Timur Yang CBU itu Pakai kode Sasisnya KNAFA Nah itu Itu CBU Setelah itu Koreknya gue salah Kalau yang penontonnya Tau Timur Itu kemudian Di tahun 99 Kalau gak salah Itu udah mulai CKD di Assembly di Dawuhan Cikara Oke 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 Ini Ini hasilnya Mobil ini Warnanya Kalau di Astenikanya Coklat muda Metallics Oh mirip-mirip Laya Iya Kemudian Gue waktu itu Memang udah Pengen repaint kan Kondisinya Karena usia Waktu itu Gue repaint Akhirnya Ini gue ngambil Punyanya Chatnya Gue kode Lupanya kode apa Tapi yang gue itu Adalah kode Punyanya VW Turek VW Turek VW Turek Ini gue aplikasikan Kesini Ini ketika Agak sedikit cerita lucu Waktu gue memutusin Warna ini Ketika gue melihat sampelnya Wah keren nih Nah begitu Apa namanya Ngambil chat itu Kemudian segala macem Ketika jadi Gue kaget Jadi antara Chat yang di media kecil Sama ketika jadi mobilnya Lah Kenapa ini gue jadi gold banget Iya kadang-kadang kayak gitu Ya om Iya Nah dari depan om Apalagi om Ini kalau Upahannya Mungkin kalau Dari depannya Karena ini mobil ini Sekarang gue konsepin Lebih ke rally look ya Rally look sih Gue sih pilihannya ke rally look Karena lebih Ke Easy Supaya easy to drive aja sih Bener Karena mobil ini sebelumnya gue Dandan rally Gue main biasa main fitment Asik Ini percaya Bebas berarti ya Iya jadi ini supaya Bisa kemana-mana lah Bener-bener Terus kalau upahannya Ini setelahnya rally Gue pasang ini Helicomet PF500 Ori dong berarti Ori ya Helicomet 500 Kemudian setor depan Nah paling boleh Yang kalian mencolok Ini anek timor Pasti tahu Ini gue pake headlamp Original Samdo One Piece Samdo Samdo One Piece Itu mereknya Jadi itu punya Kia Sepia Oke Kalau yang timor lokal Itu pistah Two piece disini Nah kalau gue liat Di belakang ada Stiker Sepia juga Iya Di belakang juga sama Sepia Itu sebenarnya mobil apa sih om? Kia Sepia itu sebenarnya adalah Ini kan kalau Dulu TPN itu Timor Putra Nasional Ngambil Ketika Ini kan alih teknologi ceritanya Nah Waktu itu yang diambil Platformnya Blueprintnya adalah Timor Kalau di luar namanya Kia Sepia Cuma masuk ke Indonesia Dengan berbagai downgrade Aspek Menjadi Timor Berarti storynya Timor itu berhasil dari Kia Sama satu lagi Kalau ada masuk Di beberapa Negara Contohnya di Australia Namanya Kia Mentor Apa lagi om? Kemudian ini gue pasang Gue pasang apa namanya? Washer Washer dummy Oh dummy Dummy Kemudian ini apa namanya Grillnya Gue custom nih Dari grillnya Kia Gue rubah Gue full lurusin aja Lucu-lucuan aja sih Kit tuh Apa lagi depan om? Ini kemudian Pake Apa namanya Body kit Lips Temper itu Itu dari fiber Ditempel ke depan Ini gue juga bikinnya Ngarang sih Tapi kena kok ini Lebih karabuan lips ya Body kit lah ini Iya body kit ya Iya body kit Kita langsung samping om Boleh om Samping Samping sini sana Kiri-kiri Modifnya lagi Atas Sunroof Sunroof Ini pake Ini pake Sunroof Ini made in Korea 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 Iya Ini kayak second grade nya Webasto Ini size M Size M Iya Karena waktu itu Mau beli Webasto Gak punya budget Dapet pilihan ini Yaudah lah Gue pasang ini Tapi rapi loh ini Lumayan Rapi-rapi-rapi Apalagi om Kemudian Ini dulu kali ya Ini gue pasang Sandvinder Ini Sandvinder Punyanya Honda Honda Karena gue ngikutin Kia Sepia yang di luar Mirip gini Iya Kia Sepia itu ada Sandvinder nya Cuman sebenernya Sandvinder nya itu harusnya oval Kayak punya nya Mazda 323 Oke Cuman gue karena Random aja sih Waktu itu beli Dapetnya Punyanya ini Punya Honda Freed ya Kalau gak salah ini Honda Freed Iya Ini juga gue bikin Two-tone ya Pempernya gue hitamin Oh ini Karet Karet side ininya Asinya warna bo Ini Ini artinya hitam sih Memang Emang hitam? Hitam Gue nyesuaiin sama ini Cuman lo tambah ini Lo hitam ini Ini side cut Oh iya Ini pake livery Terus ini side cut Sama satu Ketika bikinnya Satu paket Sama yang di depan Body kit Yang di lips Oke 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 Dapet sih Kemudian Gue pasang ini Moodflaps Ini Moodflaps Ini sih Dari temen-temen Rally Look Gue beli sih Salah satu sellernya Itu gue beli pasang Buat nyelarasin style rally look aja Tapi cakep lo ya Lumayan Ini bentuk ya Iya Ini gue tarik pake sling Oh iya Supaya rapi sih Ini bagus juga sih buat lo Kalau mau bikin-bikin minimalis Ditarik sling ini Rapi Dan kesannya mobil Resin terus gitu Nah pelak om Pelak Gue paling demen nih pelaknya Kalau komper rally gini Speknya dulu deh Ini komper rally Ini ring 14 Lebar 6 Ete 38 Oke Bannya 185 70 185 70 Iya 14 Ini bannya Avanza sih Gue pake Oh bannya Avanza Avanza gue masukin Ini pas loh ini Iya Ini agak ini sih Yang sebelah kiri Kalau belok patah Yang sebelah kiri Agak nyenggol ke inner fender nya Masih kena Masih kena dikit Kalau belok patah abis ya Karena bannya ketebelan sih Sebenernya Oh tapi kena loh Kayak kesannya rally gitu Gamebot gitu Nah Ngomong kayak gini Sebenernya kalau gue liat Gak terlalu Ya Masih sosok ya Maksud gue Kayak ori gitu Dalam mana ada yang lupa gak sih Lo ceperin gak sih Ini Gue tinggiin justru malah Tinggiin Yang di depan gue tinggiin ya Oke Ini kalau Apa namanya Suspensinya Gue pake Sockbacker nya Itu merek KPW Itu Bawaannya ori timor Cukup susah sih nyarinya Gue kebetulan ada last stock Gue pake KPW Pair nya gue pake Punya grid corolla Grid corolla Iya Ini PNP di timor Kebetulan Dan gak dipotong sama sekali Gak dipotong sama sekali Terus cuman gue di support shock nya Gue naikin yang depan Karena Dia agak terlalu nungging gini sih Iya Jadi kesan Tadi mau di angkat Mau dia coba naik ke depan aja Gitu Keren sih Om Gue kalau naik compare rally Everlasting banget nih Pelak Seriusan 14 Gini Keren Ini gue termasuk lucky banget Dapet pelek ini Kenapa dong Karena ini Compare rally termasuk Gue bilangnya sih Ini dreams come true ya Gue dari dulu Waktu gue jaman ceper Gue sempet ngimpi Pengen punya One day nanti gue pengen punya Pelek compare rally ya Waktu itu Kemudian Ini gue dapet di salah satu Anak timor Waktu itu Di klub ke timor Yang ada di daerah Di Banyuwangi Waktu itu Dia punya timor Punya pelak ini Kemudian waktu itu Dia belum dijual Terus gue nanya Om kalau Kalau misalkan nanti bosen Peleknya Hubungi gue ya Eh mungkin jodoh kali ya Kira-kira gue lupa Kalau gak 2 tahun Setahun setengah kemudian Dia ngontak Om masih minat gak Sama peleknya Gue bayarin Baru duit Gue sempet nih Ini Gue dulu Termasuk Beruntung lagi Sekali lagi beruntung Gue cuma dapet Dengan tuker Tuker pelek kaleng Yang 14 juga Itu gue nambah 3 juta Penjahat Keren-keren Gue mau nenduker Dan gue selalu bahas Bocor-bocoran Kayaknya sini aman ya Ini posisi full aman Gak gasruk gitu kan Oh gak gak Cuma tadi Kalau belok patah Innernya kena Iya Dikit gasruk gitu Karena barunya Karena barunya Ketebelan Sisanya aman banget ini Kan kayak mobil rally Belakang Belakang Tuh liat W Chrisimpatient.com Timorair Ini udah nyatu banget 13 tahun Pakai Timor Dan owner Chrisimpatient Cek lagi g-nya Ntar Sama YouTube-nya Om Apa lagi rumah om Ini Darktail Darktail Ini gue Darktail custom sih Ini dari Viber Bikin sendiri Ada temen Temen dari Timor Timorair yang bikin ini Oh beli lah ya Beli ya Kalau ada yang mau nanya Beli Boleh japri li ya Boleh Nanti bisa japri aja Higinya Ligiannya Apalagi yang berubah Ini kemudian Yang satu set Stop lamp sama Garnish-nya Ini pakai Punyanya Kia Sepia Oh iya Ini beda sama Kalau mungkin yang notice Sama Timor Ini beda sama Timor lokal Bedanya apa tuh Kalau yang Timor lokal Ini stop lampnya Gembung gitu Kalau Timor Rastri Terpisah kalau gak salah ya Ada dua Versi Ada yang pakai Garnish Ada yang terpisah Yang model gini Gak ada Garnish-nya 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 kalau ingat ya Itu ada dua versi Kalau Timor Awal ya om Bawanya om Ini Ini kemudian Ini gue pakai Rear fog lamp RFL Ini punyanya Honda Ini gue pakai Ini merek Stanley Ini gue sih Masang ini sih Sekali lagi Sama ngikutin Kayak gue pasang Set fender Gue kayak ngikutin Kia Sepia Kia Sepia di luar kan Originalnya pakai beginian Oh Cuman karena Tidak ada yang match Gue gak nemu Itunya Di ebay Sekala macem Waktu itu gak nemu RFL-nya seperti apa Akhirnya gue Improv aja Pakai Punyanya Honda Ini gue pasang Punyanya Honda Tapi dapet loh Gitu Dan bener Tadi Perubahannya Simple Tapi gue liat Langsung Pess Mapak banget disini nih Iya Lebih presisi ya Iya Nah kenapa Tom Kalau nalpot ini Gue masih pakai Ori Kenal potnya Ini gue cuman Nambahin di Tile pipe-nya aja Muffler-nya doang Muffler sama tile pipe-nya Sama masih Ori sih Nah ini gak ada yang Rubahan sangat sekali ya Cuman ini Bapernya gak Cuman di gue Bikin two tone aja Itunya Nah ini Two tone simple ini Sebenernya yang bikin Bentuk mobil ini juga sih Karakternya 90-an banget Dari sini Oh iya Bener Dapet banget Keren om Dalam boleh ya Boleh Dalam Pertama kali Gue langsung diingetin Ada Momo Di depan gue Oh iya Anjrit Momonya tuh Liat deh Ormamen kayunya tuh Dapet banget Antara Dashboard Sama Setirnya Dan ini Pilar A Pilar A Pilarnya tuh Kayu semua Keren Keren Dan ini gue Kalau gue Impression gue tuh Naik di Timur Jujur gue belum pernah naik Timur Ini pertama kali gue naik Timur Mirip-mirip Valuna ya Beneran ya Oh gitu ya Oh gue belum pernah naik seluruh Nama lain Tebal ya Nah Gue gak tau ya Disini tuh Mobil Tahun 90an Gue ngerasa disini tuh Udah ngerasa kayak Apa ya Udah kekinian ya Ini Ini gini sih om Gue pernah pertama kali Gue yang Ini kan udah di retrim semua nih Dashboard di retrim Gue dapetnya udah kayak gini Ini Selama 13 tahun Gue gak ngerubah-rubah Ini gue gak tau juga Gue sering ditanya Ini Ngeretrim dashboardnya dimana Gitu loh Oke Gue kebetulan dapetnya ini Kemudian udah full wool panel Mulai dari Kisih-kisih AC Di speedometer Filar ABC Itu semuanya Sampai ke Apa namanya Handle pull Sama ini Handle pintu Itu semuanya Nah untuk yang setir Gue nambahin sendiri Sebetulnya ini Aslinya adalah setir Timur Di retrim juga Gue ganti pake setir Momo Ini Momo klasik Gue beli Ada aksennya Wood juga Jadi ya senada Sama Iya Kayak boleh mikirin Konsep jebret gitu Dapet banget sih Keren om Kebetulan dapet ini Ini Momo klasik Yang 13 ini Sebenernya gak matching sih om Sama rally looknya sebenernya Kayak keren sih ini Keren Dan ini joknya juga masih ori Ini joknya udah gue retrim Udah retrim Retrim Iya Ini kebetulan Baru aja gue retrim om Ini Ini tadinya sama Retriman kulit kayak gini Kemudian Karena Udah banyak Karena usia ya Ini udah banyak sobek-sobek Tadinya Gue bingung mau nentuin Apa namanya Konsep joknya itu apa Karena udah hitam banget Nah ini setelah searching segala macem Akhirnya memutuskan Gue pakai ini Two-tone coklat Sama ini Kayak kotak-kotak begini Lebih-lebih kena sih Maksud gue Lebih Ke arah coklatnya masih dapet lah Dan ini Gue baru tau Pisan joknya agak jauh Jadi kalau pegangan tangan Dengan sebelah lu Kayak agak lumayan Ini head unit Belum ada yang diganti semua kan Head unit udah diganti Ini udah bukan Ori-nya Timor ini Head unitnya Head unitnya udah diganti Bener-bener Ini masih single tapi ya Iya Single-single itu Gue sih gak terlalu Memang gak terlalu Ke audio Yang penting easy to listening aja Bener-bener Bener-bener Ya sebenernya udah Nikmatin bisa sih ini Ada Ini cerita sebenernya Sunroof ini Sebenernya Gue masangnya sebelum Sebelum ke konsep rally Tadinya Ketika dulu Timor ini Main fitment Gue pasang Sunroof ini Nah ini mesinnya Ada rubahan gak? Mesin sih Cuman dikit sih Minor lah Minor Modification Nah Temen-temen pasti Banyak yang Penasaran nih Mobil Timor mesin gimana Boleh liat ya Boleh Yes Gue baru ngeliat mesin Timor Ternyata padat banget disini Iya Berapa CC dia siop? Ini 1500 1500 Pantes Padat banget Padat banget Ini Ini strutbar Tambahan ya om Iya strutbar Dan ini depan belakang? Ini depan belakang Di depan belakang? Iya Kalau yang belakang itu custom Kalau ini gue beli dapet Seperti ini Ini gue gak tau ya Starogelnya Tapi katanya sih Ini memang kebetulan Gue punya Kedapetnya Strutbar memang Punya Timor Jadi bukan yang Customan bikinan Bukan Apalagi yang temen-temen Ini paling gue rubah Itunya pake piping Kemudian open filter Terus mesin ini sudah Porting and police Porting and police Porting and police Mesin ini Kemudian gue Pake ganti header Ini pake header Konfigurasi 41 Wih Serum Ya lumayan buat Ngerja Apa Ngerja street performance aja sih Buat-buat kebut-kebut Bukan-buat kebut-kebutan Tapi sebenernya Mobil tadi Timor Lokal itu juga sama Kayak gini mesin ya? Iya Ini sama kayak gini Timornya ada dua Ada yang DOHC Dengan injection Ini mesinnya Kemudian ada lagi Versi yang SOHC Oke Itu pake karburator Mesinnya lebih kecil Daripada ini Sama mungkin Satu lagi tambahan Kalau misalkan Mesin ini kan Timor ini pake kode-kode Engine-nya kan B5 Ini sama Seperti platformnya Punyanya Mesin beberapa Varyana Ford Laser Sama Mazda Ada yang kodenya B6 Kayak punyanya si Mazda Ford itu juga B6 Sama BP BP itu punya Mazda Astina Itu makanya Kalau temen-temen dari Timor Biasanya Kalau ngejar ke performance Biasanya kadang-kadang turun Buat balapan Dia SOHC-nya Biasanya Banyak Lebih itu Ambil punyanya Mazda Astina Nah sebenernya Kalau Timor ini Sebenernya sekarang Masih aktif di balapan Untuk drag race Masih ada yang balapan Untuk rally Masih yang gue Yang gue tau ya Itu tersisa Ada namanya Obodowin Dari Surabaya Itu masih Sampai sekarang Masih rally pake Timor Bener Seperti dulu Video gue kemarin Di Om Antonovianto Masih ada Rally buat Timor Iya Keren banget Astri Om Terima kasih banget Gue ngeliat Baru pertama kali Gue bilang Sampai Timor Keren Nah Om Dari semua bahan lo tadi Yang kita sebutin Yang kita bahas Yang paling effort itu Bagaimana sih Om Untuk Nentuin warna Sama repaint ulang ini sih Oh Tadi yang lo bilang Catnya diaduk-aduk Tiba-tiba jatuh mobil beda Iya beda itu Masuk akal Agak effort sih Mungkin sempet down gitu ya Iya Sebet kaget Nah Om Gue selalu percaya Mobil modifikasi itu punya cerita-cerita yang Unik Gitu kan Cerita lo selama 13 tahun Yang kira-kira Bego atau unik Atau gimana gitu Paling sih Lebih ke historical sih Karena Mobil ini Selama 13 tahun ini Ibarat kata ya Kalau ada Kartu keluarga Bisa gue masukin Gue masukin dia nih Asik Jadi gue udah nyatu banget Jadi ini Kalau bahasa kerennya sih This is This mean everything for me Jadi perjalanan gue Mencari Mencari Jati diri Di Permobil-mobilan Apa namanya Transformasi gue Mengenal Banyak temen Termasuk mengenal Om de dia Dari mobil ini Gisling Tadi sekali lagi Gue udah Belajar banyak Sama doi Gitu kan Dalam segala bidang Segala bidang Gila loh beneran Tadi asli om Makasih banyak Makasih om Sampai ketemu lagi Terima kasih om Gue akan terus collab Sama Cruise & Passion Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton